Para sopir truk pelabuhan yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Pelabuhan atau ASAPEL sangat terdampak akibat kenaikan BBM bersubsidi jenis biosolar. Ketua ASAPEL, Suhar Itsuwandi, mewakili ratusan rekannya sesama sopir, menuturkan pasca harga biosolar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, membuat pendapatan mereka turun drastis. Ditambah harga spare part maupun perlengkapan kendaraan yang sudah lama melambung tinggi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Dede. Ya, baik Mei dan Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa seluruh anggota Asosiasi Sopir Pelabuhan atau yang biasa disebut ASAPEL yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Pandan mengurungkan harga kenaikan BBM jenis biosolar bersubsidi. Menurut mereka, kenaikan BBM jenis biosolar bersubsidi tersebut sangat berdampak bagi pekerjaan mereka yaitu sebagai supir truk yang melayani pembuahan barang dari pelabuhan menuju wilayah tujuan masing. Menurut mereka, tak hanya harga BBM, harga spare part yang sudah lama juga ikut naik turut mengurangi pendapatan mereka semenjak beberapa bulan belakangan. Oleh sebab itu, Ketua ASAPEL Suwar Suwandi memakili rekan-rekannya meminta kepada Pemerintah Daerah Kebupaten Belitung khususnya bejaran DPRD Kebupaten Belitung untuk memfasilitasi mereka menggelar rapat dengan pendapat untuk meninjau kembali tarif yang telah ditetapkan oleh BBM pada tahun 2014 silam. Menurut mereka, tarif tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan mengingat harga BBM yang sudah mulai naik lagi dan juga harga spare part yang mulai melambing tinggi. Menurut mereka, untuk saat ini pendapatan mereka sangat terbatas. Biasanya untuk satu kali trip atau tarikan menuju wilayah Kabupaten Belitung Timur mereka hanya mendapatkan upah sekitar Rp100 ribuan lebih. Padahal biasanya mereka mampu mengantungi uang jasa itu sekitar Rp300 ribuan. Oleh sebab itulah, mereka meminta perhatian dari Pemerintah Daerah Sempat untuk meninjau ulang tarif angkutan yang sudah mereka rasa tidak sesuai dengan harga di lapangan. Demikian, May. Terima kasih rekan Dede atas laporan Anda dan Tribunar Suwartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua ASAPAL berikut tayangannya untuk Anda. Kalau dampaknya jauh benar, jangan dihasilkan dari situ-situ ini dari mulai hongkosnya. Dari hongkos ini kalau mempunyai beja arah ke janggang atau arah ke kampit yang semulanya kita dapat misalnya misi kan untuk luar dari BBM bisa tersisanya sampai Rp300. Sekarang itu jauh di bawah itu paling sisanya hingga Rp100 ribu. Ditambah lagi harus beli operasional yang lain seperti beli handker deal. Terima kasih telah menonton!